Sampai jumpa di video lain, bersama aku Monika Ardea di Minimalismi Simbolismi Hari ini aku mau share makeup daily Tapi kayaknya ga cuma daily sih, ini juga aku pake kemarin waktu wedding Kemudian kalo pergi-pergi, aku selalu makeupnya seperti ini Hampir ga ada bedanya Ini semua makeup yang sering aku pake Dan kalo aku makeup itu, aku selalu pake kaca ini Kecil aja, dan ini handmade Yang buatin suami aku Oke, ini kondisi muka aku tanpa makeup Masih ada rednessnya disini Merah dimana-mana Yang pertama, itu aku pake primer dulu Yang ini Dan, kita lanjut ke foundation Disini aku pake DR Forever Ini aku pake shade 020 Satu tingkat lebih gelap dari kulit aku Yang kita pake foundationnya Dikit aja sih Segini Nah, buat ngeratain foundationnya Disini ada dua Ada brush Sama sponge Tapi aku lebih prefer pake sponge Hasilnya lebih smooth Menurut aku Setelah pake foundation Aku pake ini Loose Powder Dari Laura Mercier Dari Laura Mercier Transclusion Biarin begini dulu Sebenarnya aku mau pake eyeshadow Eyeshadownya Aku pake ini Kuasnya Ini PK So Kim Nomor 217 Nah, untuk eyeshadow-nya Ini aku pake Kylie Warnanya Antara dua ini aja sih Terus Terus Aku pake ini Nah, yang lain ini kosong-kosong Ini karena jatoh ya Jadi, remeh gitu ya Oke, langsung aja Oh iya Buat eyeshadow itu Kadang aku pake jari Kalo buru-buru Oke, kita lanjutin lagi Sebelahnya Alisnya itu aku cuman pake Eyeliner Pencil Dari Makeover Warnanya black Makanya gak gini juga ya Pasti jemble Hehehe Jadi, tetep pake kuas Ini Dari PK So Kim Nomor 301 A Nah, tinggal diginiin aja Kayak gini Gimana ya Tinggal dipake Pada dasarnya Aku gak suka Otong alis Jadi dibiarin runggut aja Ya, kalo udah mulai ngawur runggutnya Ya, agak dibentuk dikit sih Bagian ujungnya aja Coret gak sih? Oh, enggak Yata bulu ku yang keluar Garis Ya, jadi biar tetep ada rambutnya gitu Aku pribadi gak suka alis yang Asal nge-bolt aja Tanpa ada bulunya gitu Gak suka Dan ini bukan Sulam ya Ini asli bulu As you can see Ya, dirapiin boleh Tapi jangan sampe pangkah Sampai hilang Nanti jadi kayak tuyul Gak ada punya alis Oke, sekarang tinggal dirapiin aja Line-nya Pake kuas ini Ini juga dari PK So Kim Nomor 194 Line alisnya Biar kayak lebih Kebentuk rapi aja Ngerapinnya aku cuma pake sedikit Foundation tadi Sedikit Tapi bisa aja di ujungnya Udah cukup sih Sekarang kita tinggal Ini masih sisa Sekarang aku mau Ratain loose powdernya Tapi kalo kalian punya Trick makeup Rutin sendiri Itu bisa juga Kerennya parang beda-beda ya Nyaman ya gimana Dan pake Apa Bentar Kayak ada bulu lewat gitu Disini Oke, pake loose powdernya udah selesai Sekarang aku mau pake beda padatnya Dikit aja Karena cuma buat ngunci Buat aku sih kayak cuma buat ngunci gitu I'm so sorry kalo ngomongnya masih belepotan Di Share makeup routine kali ini Aku juga baru pertama bikin Share makeup routine Dikit aja sih Dikit aja Tap 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 Stand up Sebenernya biasanya tuh lebih cepet dari ini Mungkin karena aku tuh Ngobrol dan menyusun kata-kata juga Tadinya Jadi agak lama Nah Ini aku mau bentuk shading disini Aku shadingnya cukup Cukup pake disini Ini belum aku pakein sih Tapi gak tau kok Kayak udah keluar sendiri gitu Shadingnya disini Tapi belum aku pakein Nah buat shadingnya itu Aku pake contour dari Anastasia Beverly Hills Yang warna ini Ini aja Ini sama ini aja Light brown Sama dark brown Kalo yang ini kayak agak Ada Merah-merahnya gitu Yang sebelah sini Terus nanti tengahnya tinggal dipakein yang ini Ya Langsung aja kita pake Dan Aku gak pake kuas Naruh disininya Cuman diginiin aja Dua jari kanan kiri Dikit sama ini Gitu Langsung di aplikasikan Nah ini kan masih belum nge-combine ya Kayak masih kontras banget gitu Jadi Kalo terlalu hitam juga gak Bagus sih menurut aku ya Jadi biar keliatan lebih natural Nanti kita pake Nanti kita pake Contour Yang putih tadi Di sebelah sini Dikit-dikit-dikit Gitu Sebentar Atau bisa pake bedak adatnya tadi Pake ini Lebih ngeblend Oke Aku lebih mantepnya tuh kalo buat highlight Itu aku pake yang ini Anastasia Bevelry Hill Amrezi Kalo kalian tau dalemnya udah kayak apa Badala Ambiar Hehehe Alright Ini aku pake kuas Dari Picasso juga Nomor 726 Buat brushnya ini juga Picasso Nomor 168 Yuk sekarang kita main lipstick aja tinggalin Nah Ini yang aku bawa ini yang sering aku pake Tapi kalo yang Kylie ini Lip linernya itu sebenernya aku suka banget Yang warnanya exposed Cuman habis dua-duanya udah Tinggal Aduh Aduh Alhamdulillah Alright Yang pertama aku pake lip balm dulu Ini dari Giorgio Armani Travel size kecil banget Tapi awet Dan tinggal segini Hehehe Karena sering dipake Aku ngerasa kalo pake ini Pake lip balm dulu sebelum yang Pake yang matte Itu bibirnya jadi gak kering Sebelum aku pake lip liner Aku mau pake ini dulu Ini lipstick MAC Ini shade 310 Sekarang pake lip linernya Sekarang tinggal pake lipstick Kylie Ini matte Ini tuh kayak ada garis bibir gitu Satu dua tiga sama di tengah Negasinya tuh aku pake ini Anastasia Beverly Hills yang travel size juga Caranya tipis-tipis aja Caranya tipis-tipis aja Tarok di tengahnya Nah tinggal di tap-tap aja pake tangan Kayak biar jadi lebih Gitu Gitu Oh iya masih ada yang lupa ternyata Di bagian bawah mata ini Biasanya aku pakein eyeliner Pencil juga Terus untuk bulu matanya Biar gak ribet itu aku pake Eyelash extension I love eyelash extension Selesaaai Sekarang tinggal Hairdue Masih raw banget Ini aku abis keramas Mungkin biar tetep keliatan wet look begini ya Finish Is it even there to find Is there a chance for me To win your memories Will I slowly lose my mind Lost in your maze Stuck in your gaze How can I get out I'm out of time To make you mine Baby show me how To make you mine To make you mine To make you mine Giveaway yang It's giveaway time Hah? Giveaway pertanyaan kemarin Gimana? Yang di instagram kemarin ada yang DM Oh ini? Yes Come It's giveaway time Yang dapetin giveaway minggu ini Ini dia akunin instagramnya At the other side of talent Aku suka banget sama pertanyaannya Dan dikit-dikit Aku coba jawab pertanyaannya Ini dia pertanyaannya Kak Can you please tell me How to do simple and minimalist life like you? Atau Any way to not succumb with the world? Keren toh pertanyaan nih Oke Aku jawab sesuai apa yang aku terapin ya Yang pertama Rubah mindset Dan tentukan prioritas Mereka bilang Belanja sampai mati Atau membeli sesuatu Itu bakal bikin kita bahagia Tidak Itu cuma sementara Karena setelah kebeli Kamu bakal Membeli target selanjutnya Lagi, 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 dan lagi Nggak percaya? Cobain deh Gimana caranya? Supaya nggak hanyut di situ Ya mulai tentukan prioritas Dahulukan yang lebih penting And be done with it Kedua Kamu nggak perlu pengakuan dari siapapun Untuk apa? Untuk menjadi diri kamu sendiri Siapa kamu tidak ditentukan oleh brand apa yang kamu pakai Atau secanggih apa mobilmu Kamu nggak perlu jadi sosialita Dengan feed Instagram penuh barang-barang brand Hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan Kamu juga nggak perlu ikutan harisan supaya dianggap mampu Yang akhirnya berakhir tertekan Bingung Malu Just be yourself And do what you love Yang ketiga Jangan lupa untuk selalu bersyukur Masih bisa streaming YouTube? Nggak mikir tagian rumah? Makan tinggal makan Orang tua masih support Nggak mikir tagian listrik Itu artinya hidupmu nggak kekurangan Bro and sis Nggak perlu cari-cari apa yang masih kurang Fokus aja udah ke prioritas And make it happen Yang keempat Jangan lupa untuk berbagi ya Dengan berbagi kamu akan mendapatkan sebuah kepuasan yang tidak ternilai Meskipun hanya berbagi ala kadarnya Berbagi bisa membuat hatimu tenang Lega pasti Rasa berguna untuk orang lain tentunya Dan nggak pernah ada sejarahnya Orang jatuh miskin karena berbagi Kalau buat aku Berbagilah untuk dirimu sendiri Bukan untuk menjadi social climber I think Itu lebih keren Baik Ada satu lagi dari suamiku Bekerja sesuai passion kamu Menjadi dirimu sendiri Dan menikmati prosesnya Mungkin nggak bisa instan ya Tapi Sebuah proses yang diusahakan Nggak akan pernah mengkhianati hasil Ini bukan cuma motivation wannabe Tapi ya memang Kenyataan seperti ini Yang udah kita jalani Untuk bisa menerapkan Minimalist lifestyle Tapi mungkin ada yang belum puas dengan kondisi saat ini ya Wajar Manusia It's okay Kejar terus Sampai dapat semua Ya menopi lah prosesnya Anyway Selamat ya Buat account Instagram At the other side of talent Kamu mendapatkan giveaway Minggu ini Ini figure Figart Zero Samurai X Original Dan ini juga masih seal Original Nggak rawan original Duitnya balik Dia malamat kamu ya Paket akan segera meluncur Setelah lebaran Siapa aja bisa ikutan giveaway Caranya gampang Bikin aku terkesima Dengan pertanyaan Ataupun komen-komen Yang bikin aku terkesima Hehehehe By the way Thanks ya Buat Mighty Eyewear Ini Yang udah kirim Kacamatanya Ini frame-nya bener-bener Matte finish Black Aku suka banget kacamata model kayak gini Cakep ya Kalian bisa Find Di Instagram At Mighty Eyewear Ini dia Dan buat temen-temen yang punya produk startup Atau yang baru mulai Marintis brand-nya Kirim aja produknya Untuk Aku bantu review Bisa berupa video Bisa muncul di Instagram Bisa muncul di Youtube Semuanya free of charge Ayo maju bareng-bareng Pake produk dalam negeri yang jelas Nggak kalah kerennya Diperhatikan ya Ini hanya untuk produk baru Karya anak bangsa Contoh Masker Bisa kacamata Bisa juga Makanan Bisa juga Make-up Yah Apapun itu Masker Atau sesuatu lah Banyak banget Cukup deh pake Instagram produk kalian Kasih tau value dari produk tersebut Kalau cocok Let's see what I can do Sekian video log spesial edisi lebaran kali ini Jangan lupa untuk share Comment Like And subscribe For more content I'll see you In another video Sampai ngaku Monika Ardea Simbolize me Simbolize me Tuh, masih keliatan. Kurang rapet. Rapet. Wow, wow. Cekin sih, guys. Superman, menek, menek. Sudah, selesai. Dan, rampong. Yes. I'll see you soon. Next video, seterusnya.